Pemirsa mencari jodoh lewat aplikasi ponsel bukan sesuatu yang baru lagi. Ada berbagai aplikasi populer diantaranya OKCupid dan Tinder. Tetapi menurut sebagian perancang software, aplikasi seperti ini lebih banyak dirancang untuk kaum laki-laki. Kebanyakan aplikasi perjodohan menjanjikan lihan terbanyak. Menurut sebagian perancang software, aplikasi seperti ini lebih banyak dirancang untuk kaum laki-laki. Keng bersaudara membuat sendiri app perjodohan Coffee Meets Bagel yang sempat diperbutkan dalam reality show investasi Shark Tank di ABC. Pemunat Coffee Meets Bagel tinggal menghubungkan app ini dengan akun Facebook yang kemudian menjodohkan mereka dengan teman dari teman. Ketika kita memberikan pertandingan yang menjadi teman dari teman, ada 47% lebih kemungkinan bahwa perjodohan akan menjodohkan dengan virtual life. Jay dan Elise bertunangan berkat Coffee Meets Bagel. Berhubungan dengan seseorang yang memiliki teman dari teman tersebut menjodohkan. Antara teman dari teman juga menjadi metode app lain bernama Hinge yang juga dihubungkan dengan Facebook mengandalkan latar belakang pendidikan dan minat. Pasangan yang telah dijodohkan Hinge adalah Ariana dan Nick Smith yang sebenarnya kuliah di satu kampus tetapi tidak pernah bertemu. Survei menunjukkan semakin banyak warga Amerika menemukan jodohnya lewat internet atau aplikasi ponsel. Jumlahnya bervariasi menurut masing-masing survei ada yang mengatakan seperlima pasangan menikah, ada yang mengatakan sepertiga. Dari Washington DC, saya Neva Purwadi, VOA.